Intro Berawal dari hobi seorang pemuda di Kota Malang berhasil mengoleksi atau mengumpulkan ratusan barang antik yang bersejarah. Barang-barang antik yang di koleksi selain mempunyai nilai sejarah juga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Wahyu Saputra, pemuda berusia 29 tahun warga Jalan IR Rais Kelurahan Tanjung Rejo Sukun, Kota Malang, berhasil mengoleksi ratusan barang antik yang mempunyai nilai sejarah. Ratusan barang antik yang di koleksinya di galeri barang antik bangu antik berupa gramafun, radio, jam dinding, dan berbagai jenis barang antik lainnya. Wahyu Saputra mengaku ketertarikan untuk mengoleksi barang antik berawal dari ayahnya yang suka mengoleksi barang antik. Ia kemudian meneruskannya dan sering berburu barang antik hingga ke luar negeri. Koleksi barang antik miliknya yakni 5 unit gramafun dan yang paling tua yakni gramafun buatan Amerika Serikat yang diproduksi tahun 1911. Selain gramafun, ia juga mempunyai koleksi radio berbagai jenis dan salah satunya mirip seperti yang dimiliki Presiden pertama Insinyur Soekarno. Barang antik yang didapatnya ini merupakan barang yang kondisinya rusak dan kemudian ia perbaiki. Wahyu mengaku dengan mengoleksi barang-barang antik dirinya bisa belajar sejarah akan dari mana asal barang dan siapa pemiliknya. Barang antik yang dikoleksinya ini juga mempunyai nilai jual cukup tinggi, mulai dari harga ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah tergantung dari jenisnya. Di galeri barang antik Bango Antik juga kerap menjadi jujukan para pelajar dan mahasiswa dalam belajar akan nilai sejarah barang-barang antik tersebut. Sebenarnya ini awal mulai itu dari hobi bapak ya. Bapak itu mengoleksi barang antik itu mulai tahun 1996. Beliau mulai ngoleksi radio, jam dinding, kramapun, dan lain-lain. Kemudian diteruskan ke anaknya. Betul-betul saya anak pertama, kemudian ada adik saya, yang kedua dan adik saya yang ketiga itu juga mulai belajar mengenal tentang barang antik. Karena sayang kalau tidak ada yang penerusnya. Karena barang antik ini kan gimana pun mempunyai nilai sejarah. Seperti itu. Jadi kita koleksi pun juga belajar tentang sejarah. Simona Afridho, Mawaporka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!